Halo guys selamat datang kembali di Om Pakiden channel apa kabar hari ini guys semoga kita semua sehat selalu ya untuk hari ini guys saya akan membuat video ya atau mereview sedikit tentang dump truck Hino 500 ya yang 260 JD yang 10 roda kebetulan saya di dalam kabinnya ini guys dan saya akan mereview sedikit untuk bagian-bagian di dalam kabinnya ya kayak seperti apa modelnya Hino 500 yang di dalam kabin ini dia guys langsung saja kita lihat videonya ya ini dia guys kita mulai dari sini ya sebenarnya di sini ya guys ada untuk tabnya ya atau musiknya sebenarnya ada di sini cuma ini kan sudah dilepas guys jadi ini untuk HM nya terus di sini ini guys ini ada AC nya jadi level AC nya itu 1-4 aja dan di sini untuk nyetel ini ya blowernya ya Oh iya guys untuk AC Hino 500 ini sebenarnya AC nya nggak ada guys cuma karena sudah dipasangin jadi kalau memang bawahnya dari pabrik aslinya itu guys belum ada AC dia masih pakai blower dia jadi ini kan sudah dipasangin AC jadi ya otomatis sudah ada AC nya guys kita lanjut ke sini guys ya ini PTO ini ada tulisannya guys PTO power take off ini ada di vlognya ya ini di vlognya jadi Inno 500 ini guys cuma satu aja di vlognya ya di vlognya Hai terus kita ke sini layar dashboardnya dashboardnya jadi sama aja guys pokoknya Inno itu sama semua ini dia kalau Inno 500 ini kilometernya terus di sini ada ini ya tekanan angin ini guys dua ini tekanan angin jadi ini RPM nya atau rotasi putaran mesinnya nah di sini guys masih ada di layarnya lagi layarnya di sini ada dalam ini ya yang di atas ini jarum tekanan fuel terus yang ini temperatur mesinnya temperatur mesin dan ini kilometernya ya Odo Odo atau kilometernya jadi ini speedometernya guys jadi ini kilometernya jadi nah ini yang nyala ini ya panel at oli mesin terus aki nah ini guys high glow nya ini ini kura-kura jadi ini low nya terus kalau kemudian nggak mau fungsi kalau aneh ya kalau nggak start ya Hai nah ini panelnya ya parking brake terus ini angin-anginnya masih kurang guys ya itu aja sih kalau udah apa dashboard Hino 500 ya sini kalau yang ini hai 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 nah ini wiper ya wiper terus disini ada juga exhaust rig nya exhaust rig inno 500 ini guys satu level aja ya saya kurang paham juga ini kalau exhaust rig ini memang satu level aja dia guys nah disini ada lampu sennya lampu sen Hai hiper kalau mau ngeluarin airnya guys tinggal tekan ini aja pokoknya kurang lebih lah ini tuh sama semua guys sini kelaksonnya dan disini guys ada lampunya lampu kerja disini atau lampu utama lampu utama terus ini ya lampu ngidim ngidim lampu panjang ada disini terus lampu rating kanan rating kiri ada disini guys semuanya semuanya jadi ini untuk untuk nyetel ini untuk nyetel posternya ya disini untuk nyetel steeringnya guys dan disini juga ada lampu senja ini lampu senjanya dan ini untuk nyetel gas ya nyetel RPM lah sini sini untuk buka kap depannya guys Hai dan dibawahnya itu ya masih sama tiga pedal ya gas uplink rem ini guys kita lanjut ke Hai tuas giginya ya jadi ini 500 itu guys ada giginya ini tuh satu sampai lapan ya jadi satu sampai lapan nah ini pakai Anudia guys high-low ya high-low-nya ada di depan sini nih tuh ini high-low-nya guys tinggal low ke bawah itu low ke atas high-low-nya dan ini untuk ini ya ada juga tempat istirahatnya guys di belakangnya kalau kita istirahatkan bisa bareng-bareng disini dia ada tempat istirahatnya dan disini guys ada boxnya box atau tempat barang-barangnya atau surat-surat ya di sini ada boxnya Hai kalau tempat elektriknya guys di sini ya di sini di dalam sini tempat elektriknya hai hai oh ini tua sedangnya nih guys ada di sini dia tua sedangnya Hai ini tua sedangnya ini sih sembarang aja sih di tempatian ya di tempat mekanik kadang ditaruh di atas sini kalau ditaruh di sebelah situ juga jadi ya tua sedangnya itu yang penting ada model kayak gini ya ini sudah tua sedang ini untuk ngeluarin lainnya ya ya itu aja guys tentang sedikit kita review ya tentang hino 560 JD ya yang khususnya dalam kabin jadi pokoknya di dalam kabin itu guys modelnya ya kayak hino 320 pokoknya dalam kabin itu disini itu sama semua di dalam kabinnya cuma ya memang sih ada yang berbeda-beda tapi perbedaannya itu ya paling sedikit aja guys jadi untuk masalah suspensi joknya ini guys ini nggak ada ya kalau hino 500 ya jadi dia cuma keseluruhan dia jadi dia pakai suspensi kabin jadi yaitu guys lumayan enak juga goyangannya tapi kalau hino 320 ya lebih enak lagi goyangannya sama tiga sama ino 700 ya jadi ya ino 500 yang 260 JD ini guys ya lumayan juga lah goyangannya jadi itu aja sedikit guys video video saya tadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah bawa hino 500 atau pengen bawa hino 500 ya seperti beginilah dalam kabinnya jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk dukung terus video ini dengan like atau subscribe ya dan juga di share teman-teman kalau bermanfaat jika ada kekurangan ya bisa dikomentari lah itu aja guys sekian dan terima kasih